Kalau di Indonesia, sosok Honda CRF mungkin lebih identik sebagai motor trail yang berpenampilan gagah. Tapi, apakah teman-teman tahu, dari sekian banyak varian jenis Honda CRF, ternyata pabrikan Honda juga membuat seri Honda CRF yang dimensinya sangat kecil, imut dan jauh dari kata gagah. Motor yang saya maksud di sini adalah Honda CRF 50F. Kalau kita lihat kode huruf F di belakangnya, motor ini tergolong sebagai kategori trail pemula yang diperuntukkan khusus untuk keperluan off-road saja. Bisa dibilang, CRF 50F adalah seri keluarga CRF paling kecil yang pernah dibuat oleh pabrikan Honda. Motor ini pertama kali dirilis pada tahun 2002 dan didaulat sebagai pengganti dari Honda XR50. Sesuai namanya, CRF 50F dibekali dengan mesin patak berkapasitas 50 cc, berbeningin udara, pengkabutan ban bakar memakai karburator, serta transmisinya 3 percepatan tanpa kopling. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 3,100 horsepower dan torsi puncak 3,4 Nm. Honda merancang motor ini sebagai kendaraan belajar untuk anak-anak mulai dari usia 5 tahunan atau lebih. Maka dari itu, mesin CRF 50F tidak difokuskan untuk mengedepankan performa, melainkan dibuat memiliki tenaga yang secukupnya, sehingga motor ini bisa dipastikan tidak akan mengintimidasi anak-anak yang baru belajar mengendarai sebeda motor. Selain itu, untuk menjaga akar laju kecepatan tidak lepas kendali, CRF 50F juga telah dibekali dengan perangkat penyatalan bukaan gas, sehingga nantinya kecepatan motor bisa dibatasi sesuai kemampuan anak. Meskipun dirancang sebagai motor trail khusus anak-anak, CRF 50F bukanlah kendaraan mainan seperti halnya motor mini yang sering disewakan di alun-alun kota. Pasalnya, motor ini mempunyai komponen part yang fungsinya persis seperti halnya motor trail ukuran normal. Misalnya seperti suspensi depan menggunakan tipe teleskopik, belakang memakai monoshock, kapasitas tangki BBM-nya 3,4 liter, lalu roda depan belakangnya memakai jari-jari ukuran 10 inch, lengkap dengan ban tipe off-road, serta pengereman tromol depan belakang. Dimensi CRF 50F sendiri sangatlah kecil, di mana ketinggian coknya hanya 54 cm, sedangkan untuk bobot keseluruhan dengan kondisi full bahan bakar dan oli, total hanya berada di angka 50 kg saja. Dengan dimensi serta bobot yang tergolong ringan ini, otomatis CRF 50F akan cukup mudah untuk diakses oleh anak-anak. Di kelas motor trail ukuran mini, CRF 50F bersaing langsung dengan Yamaha TTR50 dan juga Suzuki DRZ50, yang juga sama-sama mengusung mesin 50cc empat tak. Saat ini versi terbaru Honda CRF 50F dibuat menjadi 2 varian pilihan warna, yaitu putih yang dipadukan striping ungu muda, serta warna merah yang dipadukan dengan striping biru. Di pasar Amerika, Honda CRF 50F edisi 2022 dijual dengan harga 1.699 USD, atau kalau dirupiahkan setara 26 jutaan. Lumayan mahal juga ya harga CRF mungil ini. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2016 lalu, sempat ada penjual yang menawarkan 4 unit CRF 50F yang diposting melalui forum jual-beli kaskus. Dan soal harganya, penjual ini membandrol 1 unit CRF 50F dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 65 juta rupiah. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya.